Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YAMYM 28 yang dimuliakan Allah. Tidak begitu banyak umat Islam yang dapat melaksanakan sholat tahajud karena dilakukan pada malam hari. Hal ini disebabkan ada bagi sebagian umat Islam begitu berat untuk bangun malam hari, yang pada akhirnya ketiduran dan tidak sempat mendirikan sholat tahajud, yang banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Makna tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Waktunya terbentang mulai setelah isya hingga sebelum subuh, dengan didahului tidur dan waktu paling utamanya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Sholat tahajud dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam paling sedikit dua rakaat, dan Rasulullah biasa mengerjakannya delapan rakaat. Meski harus berjuang melawan kantuk, tapi manfaatnya sangat sepadan diperoleh bagi orang yang mengerjakan sholat tahajud. Berikut ini beberapa keutamaan dan keistimewaan yang bisa diperoleh seorang Muslim yang mengerjakan sholat tahajud. 1. Sholat paling utama setelah sholat fardu. Rasulullah s.a.w. bersabda. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah s.a.w. bersabda. Sebaik-baik hamba adalah seandainya ia melakukan sholat pada sebagian malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 1156, 1157, dan 1158. 2. Mengangkat derajat terpuji. Al-Quran menggambarkan sholat tahajud sebagai suatu ibadah yang dapat mengangkat makam derajat seseorang ke tempat yang terpuji. Allah berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra, ayat 79. 3. Melatih tanggung jawab dan disiplin. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wahai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surah Al-Muzamil ayat 1-4. Membiasakan diri bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud dapat membantu kita mendisiplinkan diri, agar terbiasa dan rutin sholat malam, serta bertanggung jawab atas apa yang seharusnya kita lakukan. Hal ini jika dilakukan secara istiqomah, maka kedepannya sholat tahajud akan menjadi mudah untuk dilakukan. 4. Menghapuskan keburukan dan dosa. Allah berfirman yang artinya, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran Surah Az-Sariat ayat 17-18. Dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda. Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan kebiasaan orang-orang sales sebelum kalian, dan mendekatkan kepada Tuhan kalian, menghapus keburukan, serta mencegah dosa. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 3549. 5. Sebab Masuk Surga. Dari Abdullah bin Salam RA, ia berkata, Yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah SAW adalah sabda beliau. Wahai manusia, kebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur, miscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis Riwayat Et Tirmidzi dalam Kitab Sifatil Qiyamah nomor 2485. Dalam riwayat lainnya, dari Abu Malik Al-Assyari RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Allah Ta'ala menyediakannya bagi orang yang suka memberi makan, melunakkan perkataan, senantiasa berpuasa, dan sholat malam pada saat manusia tidur. Sahihul Jamius Sagir nomor 2123. 6. Seperti bersedekah secara sembunyi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan, dari Ibnu Masud RA menuturkan, Rasulullah SAW bersabda. Keutamaan sholat malam atas sholat siang, seperti keutamaan bersedekah secara sembunyi atas bersedekah secara terang-terangan. Hadis riwayat Ibnu Mubarak dalam As-Suhad, halaman 8. 7. Diberikan rasa aman, dari Ibnu Masud RA menuturkan pula, Rasulullah SAW bersabda. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki, seseorang yang bangun pada malam yang dingin dari ranjang dan selimutnya, lalu ia berwudhu, dan melakukan sholat. Allah SWT berfirman kepada para malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini. Mereka menjawab, Wahai Rab kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang ia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Hadis riwayat Ahmad 1 halaman 416 dan Ibnu Hiban 4 halaman 297. 8. Mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Sebagai mana yang diterangkan dalam hadis, dari Asma binti Yazid radiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, Hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur, bangkit, lalu mereka bangkit, sedang jumlah mereka sedikit. Hadis riwayat Abu Yala dalam Al-Musnadul Kabir 4 halaman 373. 9. Menjadi umat terbaik, dari Anas radiyallahu anhu ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda. Allah telah menjadikan pada kalian sholat kaum yang baik, mereka sholat di waktu malam dan berpuasa di waktu siang. Mereka bukanlah para pelaku dosa dan orang-orang yang jahat. Hadis riwayat Abdib bin Humayt 2 halaman 147 dan Addiya, Al-Makdisi dalam Al-Muhtara 6 halaman 74. Disahikan oleh Al-Albani dalam silsilatul Ahadits es sahihah nomor 1810. 10. Amalan yang dicintai Allah. Dari Abdullah bin Amr bin al-Eshradiyallahu anhu ia menuturkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud alaihi salam dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam dan tidur lagi seperenam malam serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhori nomor 3420 dan Muslim nomor 1159. 11. Meneladani kebiasaan Rasulullah ketika tahajud. Meski Rasulullah telah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, beliau tidak pernah menyepelekan ibadah. Justru semangat beliau dalam beribadah semakin tinggi dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Hal itu karena Rasulullah malu jika sampai tidak banyak bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan padanya. Diriwayatkan dalam hadis, pernah suatu malam Aisyah radiyallahu anha, terbangun dari tidurnya dan mendapati suaminya Rasulullah sedang sholat hingga kedua kakinya bengkak. Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan, padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni. Tanya Aisyah, Hai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jawab Rasulullah, hadis riwayat muslim nomor 2820. Demikianlah beberapa keutamaan dan keistimewaan yang diperoleh untuk orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang selalu istiqomah dan cinta untuk bangun malam melaksanakan sholat tahajud. Amin ya robbalalamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat T.A.M.Y.M.28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Walau, alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.